Intro Ratusan warga penghuni Rusunawa di Kayu Putih Tanjung Mulia hilir kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara yang ekonominya terdampak akibat virus COVID-19 mendapatkan 422 paket bantuan sembako dari Kapolres Kelabuan Belawan AKBP Dayan. Hal ini dilakukan mengingat hampir sebagian besar penghuni Rusunawa di Kayu Putih merupakan warga yang kurang mampu. Kapolres mengatakan kegiatan serupa akan terus secara rutin dilaksanakan, baik pada hari Jumat maupun hari-hari lainnya. Ini dilakukan untuk membantu meringankan beban ekonomi para warga yang terdampak akibat pandemi virus COVID-19. Kenawah Kayu Putih ini berjumlah 422 paket. Ini kami bagikan kemari untuk tindak lanjut setiap Jumat kami membagikan. Jadi kita membagikan seluruh masyarakat yang ada di sini untuk membantu membebankan ringan, meringankan beban mereka dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Kapolres juga menghimbau pada warga masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan mendukung program tatanan hidup normal baru atau new normal yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Para warga Rusunawa juga sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepedulian Kapolres. Dari Sumatera Utara, para saoran Sitorus, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!